selamat malam bro seperti biasa malam ini kita ambil mesinnya udah jadi untuk ini yang sosis di rumah yang GTX ini udah dilebarin untuk kreng kese ya gini punya sini untuk kami 30 30 25 sama kita juga bawah head lagi ini masih proses untuk pelebaran head ini kita yang satunya punya orang ini pesanan klepnya ini kita pakai yang kawahara jemoto wanya gitu Hai ini yang motowa yang satu kita lagi bikin untuk pesanan klepnya makai 3126 maju gede bro Hai pesannya kita lihat untuk proses pemapasan pencahakan piston Hai keselnya Hai ya resiko bro kalau kita nggak punya alat sendiri ya kita harus berani capek untuk ngerti ngulur ngulur ngidul eh gue ini motowannya itu untuk klep Hai Hai ini arti yang 31 di kapal ngidih kedi kelepeta angku nya Hai oh ya itu klepnya disitu Bro untuk klep yang satunya ini kita udah bawa klep 3126 kawal hara juga jangan surangi kemas kita lihat untuk pengurusan untuk pencawakan seher kalau pakai manual sih bisa bro cuma rada ribet juga terus harusnya ya nggak serajin bikin di mesin kayak gini kalau pakai bor tangan kayak seperti biasa di rumah ya emang bisa dicawak cuma kurang rajin aja kelihatannya juga gimana lah kurang rajin begitu makanya kalau cowakan seher kita juga harus bawa ke tukang pupul kayak gitu lah kita minta ukuran klep yang berapa ya begitulah yang penting tetap semangat 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 itu pakai alat model ini banyak versi sih bro ada yang dari pen saher kan ada yang di pen saher dimasukin ke pennya lubang pistonnya nanti di bawah samping-samping ya ada bawahnya di samping-samping loh samping-samping gitu nggak di tengah kalau ini ditarik di tengah-tengah ya semua itu kan intinya ya fungsinya sama cek buat miring-miring tatakan nggak dibangin sama tangan betul lebih prasih kalau kita ya bro pakai itu pakai tangan pakai kaki diganjel pakai bor manual dua jam baru kelar alhamdulillah yang penting bersyukur untuk nyatain kalau dipasang besok kita pasang rakit-rakit untuk jupiternya udah di cowak rangkas udah dilebain headnya ntar kita ngukur kompresinya kita nggak mau tinggi-tinggi soalnya buat manjak juga buat capek paling sekitar sebelasan lah ya aja sama jangan sampai 12 11 lah 11,12 maksimal lah ya main aman aja kita disini bareng biasa ini kenet abadi saya disitu yang ngelur ngidung kita ngulun itu nemenin dulur-dulur semua itu perlu alat ini bro untuk penyateran ya jadi nggak itu mereng ya itu 0,3 penyaternya 0,0 berarti itu kan pakai yang itu bisa air 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 sama sama aja cuma ini versi digital ya fungsinya sama sih cuma lebih jelas kan ini angka nggak ngimpleng-ngimpleng itu lihat-lihat airnya di tengah nggak untuk cowokan sebenarnya hati-hatinya kan jangan langsung dalam bro soalnya untuk cowokan club juga ngurangin kompresi setau saya semakin dalam cowokan semakin leber semakin kompresi berkurang itu pesa banget kalau di motor-motor yang awalnya kompresi tinggi kelas FU ya FU walaupun di seri standard tanpa bubur di cowok doang kompresi turunnya lumayan di cowokan juga terlalu kebutuhan bro kita mau memakai kompresi berapa itu ya selera juga lah ya lupas bro cuman kita biasanya sedikit sedikit nggak langsung jadi biasanya kalau ini sudutnya sudah pas sudut bentangan klep ini sudah pas kadang-kadang ada yang nyentok sedikit kemarin kemarin dulu kalau berarti sering sekali dibikin sepeleng yang buat pengaman takutnya pas telat 30 ya dibikin 3 sabi jangan pengpresen ya slotting nya ya bener sudutnya pas dengan sudut bentangan 4 jadi kalau posisi ini nggak perlu dimerangin di piston yang mereng nanti lagi nyenter tertengah ya begitu bro kalau kita kadang ada yang mendadak mendadak ya kita nggak bisa si bro soalnya kita juga untuk kendala alat kita butuh teman-teman yang punya alat lebih dari kita yang masih kita masih jauh bro jadi kita perlu teman-teman semua kelas kayak kemarin kita bikin rangka kita keuangan yang masalah yang penting hasilnya hasilnya lumayan kita nggak masalah walaupun ya capek juga sih metan ngulon kayak gitu bro cuman demi kepuasan konsumen kita resiko juga jadi demi customer malem-malem nggak apa-apa ada di orang tangguh berasa ru orang orang selamat menikmati di bikinnya dulu kan kita juga makanya klep bekas yang digregaji cuman kalau pakai tahan kalau pakai itu sekali lepas itu lumayan bro sekali leset bisa melukai ringnya juga sih jadi aman sih tetap alat sih yang kalau pengen main aman cuman kalau gak ada alat ya kita terpaksa walaupun lama ya pakai manual gak masalah yang penting kan fungsinya sama cuman kerajinan kan ada beda juga terima kasih terima kasih terima kasih ini kita untuk coakan bagian sana nah untuk sudutnya sih berapa gigi 285 jadi kita untuk penuh jadi gak full sampai kesini ke tengah jadi gak terlalu kompleksi gak terlalu turun drastis kayak gini kayak gini untuk coakannya kita cuman terlebar untuk samping-samping samping-samping seolah ini klapnya juga lumayan gede kita bikin sepeleng juga untuk pengerjaannya tadi kita udah lihat kayak gitu terus mohon maaf buat teman-teman semua jadi alhamdulillah masih di sama temen-temen di di itulah dikasih masukan kadang-kadang dibantu juga kayak kemari kayak ada kita bisa ke bangun kayak gini kita bisa ke rumahnya kayak anggih properto gitu buat kayak gini kalau kita juga gak ada alat di rumah juga terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah kasih masukan saran dan kritiknya pokoknya kita juga sama-sama masih belajar bro jadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum kita jawab soalnya kita juga masih pemula banget sekian dulu untuk malam ini jangan lupa like share 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 juga terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati